Oh my god Slash Korea Aku gak tau ini kayaknya sih lebih ke Jepang ya Yaudah langsung aja lah ya Kita masuk ke videonya Sebelumnya bagi kalian yang pengen juga beli outfit Yang aku haul di video ini Kalian bisa klik aja link di description box Nanti bakal aku taruh tempat pembeliannya disana Jadi disini udah ada 2 paket Gede banget Kalo gak salah sih aku beli Lipat baju Kita buka yang paling kecil dulu Ini yang satu doang Nanti bakal aku kasih informasi Tinggi aku berapa Berat badan aku berapa Dan ukuran baju yang biasanya aku pake itu berapa Lucu banget Umum Nanti harganya bakal aku taruh juga di sekitar video Ukurannya yang aku pilih juga bakal aku taruh di sekitar video Maaf tadi kepotong karena ada azan Jadi Ini literally lucu banget Tapi ternyata aku salah kira Aku pikir ini tuh sampe bawah gitu kan Ternyata Pas aku cobain gitu Tadi agak ngatung gitu loh Jadi kayak nanggung gitu Karena aku kan pendek ya Dipake mbak-mbak model di Shopee itu Dia kayak ngatung Tapi ngatungnya ngatung bagus gitu Sementara karena aku pendek Jadi kayak ngatung tanggung gitu loh Paham gak? Gitu deh Ntar pokoknya aku kasih liat Try onnya aku pake ini Ini kenapa Kenapa muka aku jadi pink sih? Aku gak tau kenapa tiba-tiba muka aku jadi pink Tapi yaudahlah ya Kita mulai dari detail kerahnya Jadi detail kerahnya tuh Ayolah cantik banget Ini tuh ada kayak bordiran kembang gitu disini Aku gak tau kembangnya apa Warna hitam Terus untuk kerahnya tuh cakep banget Bener-bener kayak kerah-kerah cantik gitu loh Kayak kerah-kerah Jepang-Jepang gitu Jadi kayak rumbay-rumbay gitu kerahnya Terus ada aksen pitanya disini Dua warna Sini juga ada kerut-kerutnya Terus azan lagi Ya sayang banget nih aku tiba-tiba ngeliat Satu jahitan Satu pojokan jahitan gitu Terus ternyata dia agak kebuka gitu jahitannya Aduh sayang banget Bisa sih ini tuh di edit Maksudnya kayak dijahit sendiri gitu Tapi ya sayang banget aja Untuk detailnya lagi ada di bagian pengannya ini Kancingnya cakep banget Kayak kancing-kancing yang di kartun gitu Aku jadi inget ini sih Kalo misalnya pake baju ini tuh Kayak jadi inget cardcaptor Sakura Nah ini kalo aku pake Bahannya tuh gak nyerap keringat Tapi tetep nyaman dipake Kalo kalian bisa liat Ini tuh emang agak ngatung di aku Jadi tetep harus pake daleman Atau pake legging Di aku juga ukurannya pas banget Ini aku pake ukuran yang L Toko yang kedua Aku beli tiga baju Oh my god Kita buka dulu untuk baju yang pertama Ini baju yang pertama Ini aku inget banget harganya Ya Allah kayaknya aku harus ganti background deh Karena muka aku kayak baru-baru-baru gitu Ntar ya aku ganti dulu backgroundnya Oke I'm back with another background Jadi kayaknya background ini tuh Lebih bersahabat gitu buat muka aku Aku gak tau kenapa warna yang Tosca tadi tuh Agak-agak nyaru gitu di muka Oke ini baju yang kedua Ini tuh lucu banget ya Aku inget banget ini tuh harganya Di bawah Rp200.000 Harganya Rp170.000 gitu Menurut aku ya lumayan terjangkau lah ya Untuk baju selucu ini Untuk detail bagian kerahnya Jadi dia kayak ada bordiran gitu Lucu banget Kayak apa sih Bintang-bintang gitu Warna emas benangnya Terus Kancingnya juga lucu banget Jadi dia pake kancing yang bentuknya bintang gitu Liat deh Udah banget kayak Kancing bintang Liat deh Bisa pokok gak sih Nah terus di bagian sininya Di bagian lengannya itu Ada renda-rendanya kayak gini Terus bagian bawahnya kayak ruffle gitu Udah gitu doang Tapi lucu sih Ini warnanya juga cuma satu warna Seinget aku Gak ada warna lain Kalau yang ini bahannya tuh agak licin Jadi kayak bahan satin Dia gak meresap keringat juga Tapi lumayan adem pas dipake Karena dia gak tebel kan bahannya Pas aku pake ini di atas lutut sedikit Ini aku pake yang ukuran L Kita next ke baju berikutnya Lucu banget Ada pintanya terpisah Nah kalo ini tuh dia lebih ke gamis Jadi ini tuh dia panjang gitu sampe bawah Harusnya sih Kalo aku pake Harusnya dia bisa panjang sampe bawah Ternyata enggak Ternyata tetep ngatung di aku Kayak baju yang pertama tadi Yang aku bilang Kalo di mbak-mbaknya tuh ngatung bagus Kalo di aku tuh ngatung tanggung gitu ya Nah ini tuh dia kerahnya Hampir sama kayak yang baju pertama Jadi kerahnya tuh kayak gini Kerahnya kayak gini tuh Kan Terus dia ada pitanya Kayaknya sih pitanya nih buat di kerahnya ya Kalo aku gak salah Tapi kenapa dia terpisah ya Maksudnya kenapa gak Dijahit aja gitu Biar gak ilang Soalnya kan Kalo kayak gini tuh rawan banget Ilang kalo dicuci Bagian lengannya ada ruffle-raffle-nya gitu Terus udah di bawah Bagian bawahnya itu biasa aja Jadi gak ada ruffle-nya Atau gak ada rendanya Warnanya juga Bukan kuning Bukan coklat Tapi kayak lebih kemas Start gitu warnanya Oke Kalo yang ini Bajunya lebih panjang Dibanding baju yang pertama Tapi tetep ngatung Jadi aku tetep harus Pake daleman Atau pake legging Terus Untuk bahan yang ini tuh Katun Jadi dia cepet kusut Tapi gak masalah Ini aku juga pake Yang ukuran L Terus yang terakhir Ini baju yang terakhir Karena aku cuma beli 4 baju Ini terlucu sih kayaknya Tapi semuanya lucu kok Aku gak bisa milih Semuanya lucu buat aku Kayak ini Ini lucu banget Oh lucu banget Oh my god Ini literally The cutest one Eh lucu banget cuy Kayak Lucu banget deh Eh lucu banget Ya ampun Lucu banget Lucu banget Lucu banget Lucu banget Lucu banget Berapa kali aku bilang Lucu banget di video ini Nah jadi Untuk detailnya Ada bagian Di bagian dadanya tuh Ada pita Warna pink kayak gini Terus dia Modelnya kayak tank top gitu ya Tapi ini bisa jadi tank top halal Kalau aku pake Karena Di dalamnya Ya harus ada dadanya Ya dong ya Keteknya disini Ada rufflenya Ini juga Terus bagian belakangnya itu Karet Jadi ini bisa dipake Untuk ukuran Pake berapa itu Ini aku pilih yang ukuran L Kalau gak salah tuh Semua baju disini Aku pilih yang ukuran L Dan karena emang biasanya Aku tuh kalau pake baju Kalau gak ukuran M Itu ukuran L Tergantung Tergantung bajunya apa gitu ya Ini juga tulisannya Ukuran L Di dalam sini Terus Di bagian sini-sininya Itu juga ada pita-pitanya Tuh lucu kan Pitanya Ada Love-nya Terus di bagian bawahnya Dia pake ruffle Yang ini juga bahannya dari kartun Dan dia megar banget Rocknya Jadi kalau dipake Sama yang agak berisi Itu gak terlalu ketat Ini aku pilih yang ukuran L Oke terima kasih udah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Aku seneng banget karena Bajunya selucu-lucu itu Dan gak nyangka Kalau ini tuh bener-bener Real pick Barang yang dikirim Barang yang dateng itu Sesuai sama foto yang ada di Shopee Jadi gak zonk dan gak fail sama sekali Terus harganya juga menurut aku Masih reasonable Ya gak murah banget Tapi juga gak mahal-mahal banget Ya masih reasonable lah Buat dibeli menurut aku Untuk kualitas yang sebagus ini Dan selucu-lucu ini gitu Sekali lagi Kalau misalnya Kalau kalian pengen beli Klik aja link di description box Atau di pin comment Biasanya aku taruh disitu And I'll see you guys On my next haul Bye Bye